Halo teman-teman, dengan Ucu disini, aku suka baso, kamu suka baso, kita semua suka baso Jangan lupa cuy, like, komen, subscribe, dan share Hari ini, gue mau nge-review sesuatu yang berbeda, yaitu nge-review panci, panci presto Mau tau modelnya apa? Yuk kita lihat Panci presto, panci presto, alupres, aluminium presto Ini, ininya ya, tipenya, OX 2012, ini volumenya 12 liter, mereknya ini adalah OXON Oke, nah ini, panci ini nih, harganya kisaran antara Rp. 300.000 sampai Rp. 400.000 Nah, sebenarnya kalau kita ngomong sederhananya tentang panci, pertama yang dipilih adalah dari aluminium atau stainless Sebenarnya ada kekurangan kelebihan ya Kalau aluminium biasanya identik dengan harganya lebih murah, tapi kalau stainless biasanya lebih mahal Kalau aluminium presto ini, hemat dikantong lah Nah ini 12 liter ya, tanpa kita pikir panjang, kita langsung aja buka Nah ini nih, nah ini spesifikasinya ya teman-teman Kita bisa lihat ya, kapasitas 12 liter Dari aluminium, yang saya bilang cerita ada aluminium atau stainless Terus pegangannya hitam, maksudnya ini hitam ya Putar untuk membuka, aman dan handal Aman dari ledakan, kuat dan tebal Aman untuk dibuka dan ditutup Kayaknya spesifikasinya cuma sampai sini doang ya Sisanya mah Ini ya, kelebihannya Oke, langsung kita buka Set, pisau-pisau Set Kita lihat ya Hmm Ini dia sini Set Ini kayak solosiban gitu Kita lihat Yang kita lihat adalah Buka adalah Buka adalah Pertama ada kardusnya Kardus Kardus Khusanya Dan ada tutup pancinya Bisa kita lihat ya, tutup pancinya Unik ya Nah Pegangannya ini Plastik ya Oh ini pegangannya Oh ini kayu sih modelnya Jadi emang kalau kayu itu Kita kalau kena panas Nggak berasa panas Terus Terus Ini Oke Simpan Kedua adalah Kita lihat Oh ada buku garansi Nah Ini buku garansinya Ada buku manualnya Bahasa Indonesia Bla 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 Kita bisa lihat Buku garansi Eh Buku petunjuk Taraaa Kita lihat Ini Ada sesuatu nih Apa ya Wah Kayunya Gagang kayu Oh ini gagang kayunya ya Buat ditaruh di pinggirnya Yang jatuh Hmm Oh ini Buat diatasnya ya Tup Tup Ini ya Gagang kayunya Terbuat dari kayu ini Unik ya Tapi kenapa dibilang gagangnya hitam ya Pas keluar gagangnya kayu lho Hmm Tidak ada yang hitam Bener-bener Gagangnya Gagangnya kayu Oke Ada yang kayu Ada yang hitam Nah ini Kita bisa lihat temen-temen ya Ada yang handle nya Kayu Wooden handle Ada yang black handle Gitu Kalau ini dusnya Berarti yang Black handle Wooden Wooden handle Banyak Tipenya ya Oke Nah Ini sih Kompornya Nah ini Ini karet Ini karet Nanti ditaruhnya disini nih Nih Di daerah sini ya Tapi ini udah ada ya Mungkin buat cadangan Nih Karetnya nih Oh ini buat jaga-jaga ya Oh ini buat jaga-jaga ya Oh ini buat jaga-jaga ya Tadi kasih tau ya Aluminium berapa Tidak aduh Sip Dilet ya Nah ini dia Oh ini Oh ini Okson 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 Bahannya Pinggirnya tuh halus Lembut Bawahnya agak kasar ya Tuh Agak kasar Ini terbuat dari Aluminium Gak di dalamnya Dalamnya agak kasar ya Gitu Kita sentuh Paling lembut Bagian Luarnya Tadang Sip Halo temen-temen Nah Udah ngeliat kan Tadi sekilas kita bahas tentang Panci Selagi-legius Kita ngebahas tentang Merak Okson Dengan Tipe OX 2012 Alupress Aluminium Presto Jadi emang Presto itu Banyak banget ya Yang Yang biasanya Harganya miring ya Aluminium Biasanya kalau yang stainless Itu mahal Jadi ini adalah Kesimpulannya adalah Lumayan Oke Makasih temen-temen Yang udah nonton dari tadi Saya Ucu Aku suka baso Kamu suka baso Kita semua suka baso Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Dadah Cut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya